Halo semuanya, manusia berpikir bahwa mereka adalah manusia paling signifikan yang tinggal di bumi. Mereka salah sebelum jaman sekarang, waktu jaman prasejarah justru ada hewan-hewan yang sangat besar pada zamannya. Dan berikut ini 10 hewan terbesar dalam sejarah ala Yuduflang. Yang pertama, Arthropod. Sebuah hewan invertebrata prasejarah yang bisa tumbuh dengan panjang 8,2 kaki. Tetapi meskipun bentuknya menakutkan seperti monster, hewan ini justru berhervifora atau pemakan tumbuhan. Hewan ini hidup di hutan hujan dan mungkin makanya seperti kerang dan pelup busuk. Yang kedua, Ikan Bertulang. Ikan bertulang yang hampir puna adalah hiu raksasa yang biasa dikenal sebagai megalodon. Menurut para ahli, hewan ini bisa tumbuh hingga hampir 70 kaki panjangnya. Tetapi hewan ini adalah karnivora dan sering memangsa makhluk laut lainnya. Dengan cara menggunakan ekor besar dan sirip untuk menyetrum mangsanya. Para ilmuwan menemukan fosil-fosil gigi hiu dengan ukuran panjang gigi 6 inch dan lebar hang 6 kaki. Yang ketiga, Ular Terbesar. Titanoboa adalah sebuah ular yang bisa memakan boya dalam satu gigitan. Makhluk ini bisa tumbuh hingga 46 kaki. Makhluk ini bisa tumbuh hingga panjang 46 kaki dan berat 2.500 pon. Hewan ini hidup 58 juta tahun yang lalu di hutan hujan Columbia. Yang keempat, Serangga Terbang Terbesar. Sebuah makhluk yang sudah punah dari Amerika Utara. Termasuk juga cabung raksasa yang lebih besar dari elang atau bayi manusia. Hewan ini membutuhkan jalan serangga lainnya. Sehingga termasuk dalam kategori hewan predator atau karnivora. Panjang hewan ini sekitar 25 inch dan hidup lebih dari 250 juta tahun yang lalu. Yang kelima, Predator Tanah. Spinosaurus adalah salah satu dinosaurus terbesar yang dikenal manusia. Besar hewan ini seperti dua gajah yang digabungkan. Dan lebih besar dari Tyrannosaurus dan Gigatosaurus. Meskipun keduanya adalah Spinosaurus dengan tinggi sekitar 46 sampai 60 kaki dan berat sekitar 20 ton. Ilmuwan percaya bahwa Spinosaurus hidup di Afrika 100 juta tahun yang lalu. Yang keenam, Mamalia Terbesar. Mamalia yang masih hidup salah satunya adalah Paus Biru. Paus Biru memiliki ukuran yang sangat besar. Dengan tinggi bisa 105 kaki dan berat 190 ton. Paus Biru adalah paus yang terbesar dari semua paus. Apalagi hewan ini merupakan hewan terbesar di dunia pada zamannya. Yang ketujuh, Ikan Bertulang Terbesar. Baru-baru ini fosil ikan terbesar ditemukan. Dan sekarang dianggap sebagai ikan terbesar di laut di zaman prasejarah. Sebagai hewan dengan tinggi hingga 54 kaki, ikan bertulang ini hanya memakan pelangton saja. Dan hidup lebih dari 100 juta tahun yang lalu di Jurassic. Yang kedelapan, Mamalia Darat Terbesar. Indrid Coterium adalah mamalia darat terbesar sepanjang masa. Makhluk ini gak buas atau kuat seperti yang lain, sob. Melainkan malahan mempunyai naluri keibu-ibuan yang tenang dan suka damai. Ukuran hewan ini sekitar panjang 30 kaki dan tinggi 25 kaki. Yang kesembilan, Aluk Terbang Terbesar. Octoroks Hapsuruk adalah yang terbesar dari Perosaurus yang pernah hidup. Dan lebar sayap lebih dari 50 kaki. Hewan terbesar yang pernah melayang di udara ini ditemukan baru-baru ini pada tahun 2002. Hewan ini memiliki tengkorak lebih besar dari bagian tubuhnya. Saat memakan mangsanya, hewan ini langsung menelanya. Sama sekali dengan dikunyah, sob. Yang kesepuluh, hewan terbesar sepanjang masa. Menurut beberapa alih, hewan dinosaurus mempunyai panjang hampir 200 kaki. Dengan berat 120 ton. Sudah pasti hewan terbesar sepanjang masa. Dinosaurus ini memiliki leher panjang dan ekor panjang. Tapi dengan kepala yang kecil. Eits. Tapi jika kita hidup di masa itu, kita gak perlu takut, sob. Karena ia adalah pemakan tubuhan atau herbivora. Dan itulah beberapa hewan terbesar sepanjang masa yang kamu harus tahu. Dan jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe. Dan tinggalkan like, komentar, dan share ke sosial media kalian. Matur soon.